Yang siluet pakai pelepah pisang itu, masyarakat sebetulnya kita yang satu. Oh gitu, jadi siluet satu-satunya yang ada di Indonesia. Iya, di Indonesia ini hanya di Botonegoro ya. Terima kasih. Iya, karena ibu-ibu, karena dengan ibu-ibu, otomatis itu tingkat, tetapi bisa tingkat, apa itu, telatainya itu luar biasa. Bot ini bisa dibuat apa aja, Pak? Untuk The Bot kita manfaatkan untuk kita buat bisa topping, bisa blankon, bisa tempat isu, bisa di lepas bak. Kita membawa, karena kita hari ini adalah pelatihan debo, pelatihan tas, kita coba beli tas, cuma ada coba-coba ini. Topi ini juga, ini yang belakang-belakang ini saya pakai. Pelangkong ada, pelangkong. Jadi seperti ini kegiatannya untuk pelatihan ini. Ini dengan ibu siapa nih, ibu atau mbak ini? Bu Yanti. Bu Yanti. Dari mana, ibu? Kalirjo. Oh, Kalirjo dekat aja ya? Iya. Yang satunya itu dimana, ibu? Sama. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Maisir ini Perajin yang kreatif mengolah pelepa pisang Sejak 2014 lalu Dia menjalani usaha ini Di Bojonegoro, Jawa Timur Jangan lupa nanti ditonton Di Youtube Teras tujuh di Laptop Si Unyil Judul Judulnya di Youtube apa? Kerajinan Unik Bojonegoro Terima kasih telah menonton Oke guys, terima kasih Sekian wawancara saya dengan petugas dari Dinas Kooperasi Benelgoro tentang pelagaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton